Oke, halo my dear, apa kabar lagi, balik lagi sama kuratih disini dan aku mau berbagi pesan lagi buat kalian Oke, ini mungkin bisa pesan general atau mungkin pesan dari seseorang, but let's see, kita akan lihat disini, oke, what's going on, oke, mungkin ini pesan dari seseorang juga bisa, oke, let's see Oke, eight of cups, oke, aku dapat kata-kata aku menyesal meninggalkan kamu, oke, mungkin disini kayak seseorang dulu, I'm leaving, ya, meninggalkan kamu disini, ya, walaupun mungkin berat disini Karena ini ada dua, ada dua sisi yang berbeda, oke, kalau kalian lihat disini, oke, try to look the picture, disini kayak tersenyum nih, oke, disini kayak, ih, kayak marah, gak marah sih, kayak, ih, gitu loh, kayak sebel mungkin ya Jadi kalau aku lihat ada perbedaan, ya, dulu mungkin dia senang pergi dari kamu, dulu mungkin, ah, bye-bye, I'm leaving, aku pergi, udah deh, aku udah capek sama kamu, mungkin dia menemukan orang baru Ya, tapi aku lihat disini ada kata-kata, aku menyesal pergi darimu, oke, dia menyesal pergi dari kamu, dia menyesal meninggalkan kamu, ya, aku menyesal, aku menyesal melepaskan kamu Telah pergi darimu, meninggalkan kamu, eh, ini tembukannya seseorang menyesal disini, oke, dia tidak baik-baik saja, oke Dan princess of cups, ya, dan disini mungkin tiba-tiba aku ingin kembali menghubungi kamu, dia ingin komunikasi kembali Dia mungkin juga checking up on you, dia ngecek sosial media kamu, dia mungkin kayak memperhatikan postingan kamu Atau dia mencoba untuk kayak comeback, dia ingin, dia kepo sama kamu disini Atau mungkin kamu yang sudah pergi, dia kayak, aduh, dia udah pergi gimana dong, jadi kadang ada penyesalan yang luar biasa Dia kayak berusaha untuk kayak, apa ya, apa ya, bukan menghubungi sih, apa sih, kayak berusaha untuk dealing dengan egonya Dia berusaha untuk kayak, enggak, 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 aku enggak butuh atau aku enggak peduli Tapi aku lihat disini seseorang kayak sangat ingin kembali terkoneksi dengan kamu Dia menyesal, aku menyesal telah pergi darimu, aku menyesal telah meninggalkan kamu Aku menyesal telah melukai kamu, aku menyesal telah melepaskan kamu Menyesal, pokoknya ada energi regretful ya, regretting something disitu, oke Mungkin energi diapahisis, cancer, scorpio, dan floor of pentacles, ya Oke, disini dia, aku menyesal mempertahankan egoku, mungkin dia mempertahankan egonya Mungkin dia mempertahankan disini karena dia lebih kayak, oh, aku lebih nyaman dengan karir finansialnya Atau mungkin pada saat itu, dia lebih memprioritaskan finansial dan karir dan energi Pihak ketiga, ya bisa ego, bisa orang lain, ya disitu Tapi finally, disini aku lihat ada energi, dia menyesal, dia menyesal atas semuanya Dia menyesal atas energi itu dan aku dapat seven of cups Sekarang dia bingung, dia kayak memikirkan kamu, dia dilema, dia sedih Di satu sisi dia kayak, dulu mungkin ghosting kamu, dia mau kembali Tapi dia kayak ada rasa kurang percaya diri, ada insecure, mungkin dia juga takut kamu menolak dia Tapi dia ingin kembali sama kamu disitu Actually kayak seseorang bingung, menyesal, aku bingung, aku menyesal Aku dilema, aku galau, aku nggak tahu harus bagaimana disitu Jadi kalau aku lihat, ada energi dimana seseorang bener-bener kayak menyesal Aku menyesal dengan pergi darimu dulu disitu Oke, dan disini ada six of swords Yang mungkin kamu yang pelan-pelan sudah move on Atau kamu dan dia ada koneksi LDR5 disini Dan nine of cups Mungkin ke depan dia akan menawarkan kembali cintanya Mungkin ke depan dia akan kembali untuk komunikasi Aku dapat energi disini kayak Pisces Cancer Scorpio dan Taurus Virgo Capricorn Just kind of like mungkin Sun, Moon, Rising atau Venus Ya, dan the king of swords Mungkin disini dia akan kembali untuk komunikasi Dia ingin lebih dekat dengan kamu Dia ingin kayak awal baru sama kamu Ya mungkin dia juga Gemini, Libra, Aquarius Tapi aku lihat disini Ya, dia menyadari Dia mungkin terus kepikiran sama kamu Dan dia ada rasa bersalah yang luar biasa Ya, seperti itu Dan the six of wands Dia ingin mungkin memenangkan hati kamu kembali Dia ingin kayak bersama dengan kamu Untuk lebih dekat lagi Dia ingin kayak Ya, come back Aku menyesal pergi dari kamu Seseorang benar-benar sangat-sangat menyesal pergi darimu Dan the king of pentacles Apalagi Mungkin disini kayak Ada energi orang lain yang sedang dekat dengan kamu Mungkin dia follow akun kamu Mungkin dia stalking kamu Mungkin dia pakai fake account Dan dia lihat kayak Waduh, ada saingan nih Nah, mungkin dia kayak merasa Ketrigger disitu Merasa ketrigger That's why Mungkin disini juga Dia ingin kayak Kembali untuk kayak Mengungkapkan perasaannya Kembali dekat dengan kamu disitu Kembali untuk Apa ya Memenangkan hati kamu disitu Tapi kita lihat Mungkin ada tambahan message Ya, the stalk Ya, mungkin dia akan traveling ke kamu Ya, atau mungkin Dia dulu yang pergi dari kamu Atau mungkin kamu yang ada LDR Akhirnya kayak memang Dia ghosting kamu Tapi dia menyesal Aku menyesal Meninggalkan kamu Aku menyesal Ya, dia juga sangat terluka sekarang Apalagi mungkin kamu sekarang Lebih baik Lebih cantik Lebih tampan Lebih menarik Dan dia kayak Kenapa ya aku dulu seperti itu Nah, kayak gitu Ada penyesalan yang luar biasa disini Oke Apalagi mungkin Entah dia ada anak dari Entah kalian ada anak Dia ada anak dari Kamu Atau mungkin Mau ada anak dari dia Dan dia pergi Dia meninggalkan Dan dia menyesal Dengan perbuatannya dulu disitu Dia menyesal Telah pergi dari kamu Oke, fish Ya, kalau aku lihat disini Dia ingin kayak Kembali mendekat Dia ingin kayak Berlayar ke kamu Dia ingin kayak Menggegam kamu Lebih erat disitu Dan disini kayak Tree Dia ingin kayak Membangun kembali Hubungan dengan kamu Disitu Dia ingin kembali kayak Apa ya Dekat dengan kamu Dan ya Disini ada anak Again Kamu dan dia ada anak disini Oke Dan disini Kalau aku lihat Ada Christmas season Ada Santa Claus Ada mungkin kayak Perayaan Natal disini Mungkin bulan Desember penting Atau mungkin disini Dia akan menghubungi kamu Di bulan Desember Atau di Christmas season Oke Atau di Ya season seperti itu Juga disini mungkin Seseorang usia Tiga, empat Oke Mungkin disini Angka lima Angka tujuh Tujuh belas penting Kamu sering melihat Tujuh, tujuh, tujuh Tujuh, satu, tujuh Atau delapan, delapan, delapan Penting Tapi kalau aku lihat disini Ada energi dimana Ya Aku menyesal Meninggalkan kamu Aku menyesal Telah pergi dari kamu Aku menyesal Telah membuatmu Menangis Oke Rok punya siapa ya Rosa Oke Ya flirt Dan mungkin disini Dia ingin Kencan lagi sama kamu Dia ingin lebih dekat lagi sama kamu Ya Perpisahan ini Terasa sangat menyakitkan buatku Oke Perpisahan ini terasa Sangat-sangat menyakitkan buat aku Dan aku menyesal Pergi darimu Oke Itu dia mungkin pesannya Dan please Buka hatimu untuk aku Aku ingin kembali Aku ingin memperbaiki semuanya Disitu Ya Dan segera Oke Aku ingin kembali segera Aku ingin bersama denganmu Aku ingin memperbaiki semuanya Aku tahu Kamu layak mendapatkan cinta terbaik Dan Aku tidak ingin kehilangan momen-momen itu Tapi aku ingin memperjuangkan kamu kembali Oke Dan the will of fortune Ketika masa itu tiba Please Terima aku ya Aku minta maaf Aku maafkan kesalahanku disitu Oke Oke Dan disini ada Nine of cups Mungkin sekarang fokus Bahagiakan dirimu Aku juga ingin membahagiakan diriku Tapi Momen manifestasi yang aku inginkan Itu bersama dengan kamu Dan aku akan kembali untuk itu Oke Ya Aku akan minta maaf Ya mungkin aku akan menawarkan cintaku lagi Aku juga tidak tahu Kamu akan menerima aku Apa enggak Aku berharap kamu menerimaku Tapi Aku paham dengan luka yang aku sebabkan Cuma mungkin Setidaknya Setidaknya Please berikan aku kesempatan Untuk kembali Memperbaikinya Oke Dan be your emperor Be your divine masculine Jadi Pasangan hidup kamu Menjadi divine masculine kamu Atau divine feminine kamu Tapi Deep inside Tapi jauh di dalam lubuk hatiku Aku masih memiliki perasaan I still love you No matter what Aku masih mencintai kamu Aku masih mengingat kamu Aku sama sekali tidak pernah melupakan kamu Dan Aku disini masih mengharapkan kamu Aku yang masih mengharapkan kamu Aku yang masih mengharapkan Kamu menerima aku kembali Aku yang masih mengharapkan itu Dan Ya Maafkan atas sifat Sikapku yang labil Sifatku yang labil Egoku yang luar biasa disitu Ya Dan Kamu tahu Aku juga sering memimpikan kamu Kamu selalu hadir dalam mimpiku Mungkin aku juga selalu hadir dalam mimpimu Karena kita terkoneksi Ya Dan aku menyesal dengan egoku Aku menyesal Pergi dari kamu Perpisahan ini sangat-sangat menyakitkan buatku Ya Dan please Terima aku Aku ingin bersama dengan kamu Aku ingin menikah dengan kamu Ega di Empress dan di Emperor So mungkin disini seseorang Taurus Libra Mungkin seseorang disini Eris Ya mungkin disini Taurus Virgo Capricorn Ya tapi aku lihat banyak energi-energi itu Dan Seseorang menyesal Seseorang benar-benar menyesal dengan egonya Menyesal pergi dari kamu Menyesal meninggalkan kamu Ingin kembali memenangkan hati kamu Ingin kembali memperjuangkan kamu Ingin kembali lebih dekat dengan kamu Dan ingin kembali bersama dengan kamu disitu Okay So I hope you enjoy it Thank you so much And bye-bye See you on the next reading Thank you And have a nice day Bye 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 Bye